Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Syair Sahib Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Video kali ini saya akan menjelaskan media interaktif di powerpoint Jadi saya sudah membuat di powerpoint media interaktif Jadi judulnya sesuai dengan materi saya yaitu Pabel Jadi kali ini saya akan menjelaskan Fitur-fitur apa yang ada pada media ini Oke, untuk lebih jelasnya Tonton terus video ini Supaya lebih memahaminya Oke, pertama-tama di video ini Di media ini ada beberapa item Yaitu yang pertama di slide pertama Ada judul materi yaitu Pabel Kemudian di slide kedua Yaitu menu Ada kompetensi dasar, materi, games, dan quiz Kemudian di slide ketiga Ada kompetensi dasar Dan kemudian di slide keempat Ada informasi Di informasi ini yaitu tentang Fungsi dari tombol-tombol yang ada pada media interaktif Kemudian di slide kelima Itu ada materi Jadi materi saya Itu materi Pabel Ada beberapa slide Kebawah Kemudian di slide ke sebelas Itu ada pilihan permainan Jadi ada dua permainan di sini Ada kartu ingatan Kemudian teka teki Nah, terakhir Di slide Selanjutnya terakhir itu slide Kurikulum Dan Paling terakhir adalah slide pengembang Nah, kita masuk di Slide pertama Yaitu slide Judul Kita mau lihat dulu Apa Animasinya Dan apa fitur-fiturnya Nah, di slide ini Akan terdengar bunyi ya Suara Atau musik Kemudian Daun-daunnya Akan bergerak Jadi ini Diatur oleh animasi Ini mission Di PowerPoint Kemudian ada tombol Mulai Ada tombol Informasi Dan ada Tombol seru Nah, ketika kita Menekan tombol Ini yang pertanyaan Maka Akan muncul Ke bagian informasi Nah, di bagian informasi ini Akan dijelaskan Apa Fungsi-fungsi tombol Pada media pembelajaran ini Nah, kemudian Ketika kita ingin Kembali di slide Yang Sebelumnya Maka kita Hanyakan Tekan tombol Menu Atau gambar Home Kita tekan Maka dia akan Kembali Di Kita kembali ke slide Pertama ya Di slide pertama Ini Ada tombol Mulai Dan ini ada tombol Tanda seru Ini akan mengarahkan kepada Menu pengembang Yaitu mulai dari Materinya apa Kelasnya Temanya Indikator Kemudian Informasi pengembang Jadi Kemudian kita akan kembali Kita akan kembali di Menu Pertama Di menu pertama juga Ada tombol Mulai Di tombol Mulai ini Ketika kita klik Itu akan ke Menu Mulai Menu Di menu ini Ketika kita tekan Menunya Maka akan muncul Kompetensi dasar Materi Games Dan quiz Lama-lama akan hilang Kemudian kita tekan Lagi Ketika mengarahkan Kursor Ke sini Akan berbunyi Seperti itu ya Di slide kedua ini Di menu ini Ketika kita Menekan Kompetensi Nah Dia akan Berbunyi Dan menuju Kompetensi dasar Seperti itu ya Kita kembali Ketika kita menekan Materi Maka dia akan Ke Materi Di materi ini Kita bisa lihat Ada Gambar Backgroundnya Di belakang Awalnya bergerak Seolah-olah bergerak Ini juga Menggunakan Fitur Animation Nah Di materi ini Kan Ada beberapa Slide Atau ada beberapa Materi Maka Kita akan Menggunakan Tombol Maju Untuk Materi Selanjutnya Seperti ini ya Tombol Mundur Untuk Materi Sebelumnya Seperti itu Di Di Bagian Materi Kalau ingin Kembali Lagi Kita Tinggal Tekan Home Dia akan Kembali Nah Di bagian Games Bagian Games ini Ada beberapa Permainan Ketika kita Tekan Itu akan Berbunyi Dan menuju Ke Permainan Di bagian Permainan Ada Dua Permainan Yang kita Bisa Pilih Yang pertama Kartu Ingatan Kartu Ingatan Kita Tekan Maka Kita akan Diarahkan Ke Tombol Seperti Slide Seperti ini Nah ini Ukuran Waktunya Permainan Ini Jadi kita Harus Cepat Cara Bagaimana Cara Menggunakan Permainan Ini Nah tinggal Mencari Gambar Yang cocok Contohnya Kita buka Semua Oh ini Yang cocok Akan Hilang Kemudian Juga Ini Yang cocok Hilang Nah selanjutnya Kita kembali Oke Permainan Selanjutnya Kita Mencari Seperti Itu ya Semua Jadi Seperti Ini Jadi Jadi Anak Anak Akan Tertarik Dengan Materi Kita Karena Di materi Ini Sudah Ada Permainan Dalam Media Kita Jadi Kita cari Lagi Sampai Seterusnya Sampai Selesai Permainannya Jadi Ada Beberapa Sampai Sepuluh Gambar Yang Harus Kita Cari Selanjutnya Setelah Permainan Kita Lagi Permainan Kedua Permainan Kedua Di Permainan Kedua Ini Kita Diarahkan Untuk Mengisi Kolom Yang Masih Kosong Dengan Dengan Soal Yang Ada Contoh Misalnya Soalnya Cerita Yang Cerita Yang Para Tokonya Disebut Diminatan Misalnya Pable Berarti Kita Harus Cari Huruf P Nah Di Huruf Kita Harus Cari Di Bagian Sini Yang Warna Kuning Nah Ketika Kita Menekan Huruf Yang Salah Maka Akan Berbunyi Seperti Itu Ya Bukan Berbunyi Namun Ketika Kita Mengklik Tombol Yang Benar Maka Dia Akan Berbunyi Ting Nah Seperti Dia Dan Muncul Huruf P Nah Kemudian Ketika Juga Bagian B Nomor B Huruf B Dia Akan Juga Berbunyi Dan Muncul Nah Ketika Huruf Yang Salah Salah C Dia Itu Tak Tak Nah Seperti Itu Jadi Ya Spabel Menu Ya Di bagian Ini Ini Adalah Kuis Kuis Ketika Jadi Ada Sudah Ada Kompotensi Dasar Materi Game Selanjutnya Terakhir Bagian Kuis Di bagian Kuis Ini Itu Akan Kita Diarahkan Ke Kuis Ke Uji Kompetensi Ke Anak Anak Setelah Mempelajari Materi Yang Tadi Tapi Kuis Ini Kita Bisa Gunakan Ketika Materi Interaktif Ini Diubah Dalam Aplikasi A2 APK Atau Aplikasi Yang Sudah Berbasis Android Jadi Teman Teman Jika Ingin Menggunakan Equus Ini Bisa Digunakan Ketika Media Ini Sudah Diubah Dalam Bentuk Aplikasi Android Jadi Video Saya Sebelumnya Sudah Menjelaskan Bagaimana Cara Mengubah Media Interaktif PowerPoint Menjadi Media Aplikasi Berbasis Android Saya Kira Ini Penjelasan Review Tentang Materi Media Interaktif Sudah Saya Buat Ketika Teman Teman Ingin Memulai Mengubah Atau Membuat Media Seperti Ini Tinggal Diatur Bagaimana Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Misalnya Di Kompetensi Dasar Tinggal Diubah Tinggal Diubah Dihapus Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Kebutuhannya Teman Teman Tinggal Diubah Tinggal Diketik Kompetensi Dasarnya Apa Kemudian Di bagian Materi Di bagian Materi Ini Tinggal Dimasukkan Saya Hapus Tinggal Dimasukkan Teman Teman Apa Materinya Kemudian Ketika Slide Materinya Kurang Banyak Maka 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 Teman Teman Tinggal Klik Kanan Di Slide Dan Pilih Duplikat Slide Jadi Pertama Nah Ini Ketika Teman Teman Materinya Ukuran Slide Di Ingatan Juga Di Permainan Juga Bisa Mengubah Misalnya Misalnya Ingin Mengubah Gambarnya Sesuai Dengan Materinya Kalau Materinya Misalnya Tentang Taritarian Maka Gambarnya Diubah Dengan Gambar Taritarian Cara Mengubah Agar Animation Tidak Berubah Maka Jangan Mengganti Gambarnya Melalui Insert Tetapi Klik Gambar Yang Mau Diganti Kemudian Klik Kanan Pilih Charger Picture Seperti Ini Pilih World of Land Kemudian Pilih Gambar Pilih Gambar Yang Ingin Kita Masukkan Misalnya Saya Cari Gambar Yang Ada Misalnya Saya Cari Masuk Gambar Ikan Gambar Ikan Jadi Jadi Ketika Diganti Dengan Klik Kanan Maka Animation Tidak Akan Berubah Masih Berfungsi Jadi Seperti Itu Teman Teman Seperti Ini Misalnya Kita Klik Ini Itu Masih Berfungsi Masih Hilang Seperti Itu Jadi Cara Untuk Mengubah Gambar Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Ketika Sudah Mendapatkan File Media Interaktif Ini Nah Ini Juga Seperti Ini Di Permainan Ini Tinggal Menekan Mengganti Hurufnya Mengganti Pertanyaannya Kemudian Tinggal Copy Dan Menambahkan Huruf Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Ketika Ada Jumlah Huruf Yang Dari Jawaban Itu Lebih Banyak Jadi Tinggal Copy Nah Kemudian Yang Paling Terakhir Kemudian Teman Teman Bisa Mengubah Pertanyaannya Pertanyaan Apa Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Nah Ketika Teman Teman Ingin Membuat Pertanyaan Banyak Maka Tinggal Klik Kanan Dan Pilih Duplikat Slide Nah Seperti Itu Jadi Akan Bertambah Pertanyaannya Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Terakhir Terakhir Ini Sangat Menarik Bagi Teman Teman Jika Ingin Menggunakan Jadi Media Ini Sangat Bagus Sekali Kita Gunakan Kepada Anak Apalagi Media Ini Sudah Kita Ubah Menjadi Media Interaktif Berbasis Android Saya Sudah Gunakan Di Kelas Alhamdulillah Teman Teman Siswa Saya Sangan Tertarik Kemudian Saya Jelaskan Secara Ulang Saya Jelaskan Secara Singkat Bagaimana Menggunakan Fitur Seperti Ini Bagaimana Membuat Fitur Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Teman Teman Yang Jelas Kita Punya Aset Materi Kita Banyak Aset Materi Saya Jadi Saya Bisa Kita Lihat Ini Aset Materi Saya Ini Aset Rimba Ini Banyak Sekali Sudah Ada Gambar Gambarnya Kemudian Bagaimana Membuat Hyperlink Seperti Teman Teman Mudah Sekali Kita Klik Tombol Yang Kita Hyperlink Kemudian Pilih Insert Pilih Action Kemudian Pilih Ini Kita Arahkan Kemana Misalnya Kita Arahkan Ke Kompetensi Dasar Maka Kompetensi Dasar Di slide Ketiga Pilih Slide Ketiga Oke Kemudian Ketika Ingin Berbunyi Bersuara Maka Pilih Play Sound Pilih Bunyian Sesuai Dengan Teman Teman Ingin Misalnya Kita Maka Maka Ketika Kita Gunakan Itu Akan Berbunyi Upload Seperti Itu Nah Kemudian Bagaimana Membuat Animation Seperti Ini Muncul Dan Kemudian Kembali Itu Menggunakan Animation Animation Seperti Ini Saya Gunakan Animation Jadi Ada Dua Animation Ini Ada Dua Yang Pertama Ada Plate In Yaitu Dimana Board Fungsi Akan Muncul Ketika Kita Tekan Menu Itu Akan Muncul Kemudian Yang Kedua Animation Kedua Ketika Kita Itu Setelah Muncul Lama Kelamaan Akan Keluar Namanya Jadi Saya pakai Vlog Out Keluar Animasinya Keluar Kenapa Bisa Dalam Satuan Bisa Ada Masuk Ada Muncul Ada Keluar Perbedaannya Disini Ketika Di Plate In Ini Durasinya Itu Sekian 0 Detik Jadi Akan Langsung Muncul Sedangkan Animation Keluarnya Itu Ketika 5 detik Baru Dia Keluar Jadi Saya Pakai Waktu 5 detik Akan Keluar Jadi Kemudian Saya Triggerkan Ini Saya Sudah Triggerkan Jadi Triggernya Ini Trigger Itu Tujuannya Ketika Kita Menekan Tombol Gambar Menu Ini Maka Animasinya Akan Berfungsi Itu Namanya Trigger Triggerkan Nah Bagaimana Caranya Men-triggerkan Caranya Seperti Ini Misalnya Kita Klik Di Animation Ini Kita Di Animation Kita Tanda Dulu Animation Animation Kemudian Kita Yang Tanda Panah Kebawah Baru Pilih Timing Kemudian Trigger Di Trigger Ini Kita Pilih Group 5 Ya Group 5 Itu Group Menu Oke Seperti Itu Jadi Ketika Menekan Menu Ini Maka Dia akan Animasinya Akan Berfungsi Seperti Itu Fungsi Dari Trigger Sekiranya Itu Penjelasan Tentang Media Interaktif Bertanya Di Akun Saya Kemudian Ketika Teman Teman Ingin Menownload Bisa Di Download Di Bagian Deskripsi Di Akun Youtube Saya Sekira Sampai Disini Penjelasan Tentang Media Interaktif PowerPoint Semoga Bermanfaat Terima 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 Terima